Nama Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil masuk dalam sederet kandidat yang dinilai layak mendampingi Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi hal itu, Ritwan Kamil yang akrab di Sapa Emil ini mengaku akan mengikuti keputusan Partai Golkar yang mendorong Ketua Umumnya Air Langga Hartarto sebagai Capres. Selain itu, Emil juga mengaku bahwa dirinya masih belum memutuskan langkah politiknya. Padahal, jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat tinggal 4 bulan lagi. Pernyataan ini disampaikan Emil di Gedung Satu Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 26 April 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama yang menurutnya layak mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Emil pun menjadi salah satu sosok yang disebutkan oleh Jokowi. Selain Emil, Jokowi juga menyebut nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Air Langga Hartarto, hingga Prabowo Subianto. Jokowi juga menyebutkan oleh Jokowi yang mendorong. Saya menyebutkan oleh Jokowi-Jokowi yang mendorong. Jokowi yang cocok. Jokowi yang cocok banyak-banyak. Ada Pak Erick, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Arifan Kamel, banyak. Sementara itu, jurubicara Partai Golkar Tantowi Yahya sebelumnya menegaskan bahwa partainya akan tetap mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024. Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!